Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku Bagaimana caranya mengatasi masalah sembelit di anak-anak dan juga pada bayi Ini berdasarkan anak aku sendiri ya guys Jadi mungkin tips ini nantinya akan berbeda dengan ibu-ibu yang lain Karena kan perkembangan anak dan juga bayi itu memang beda-beda Dan untuk siklus bhabi anak dan juga bayi satu dengan yang lainnya juga pasti akan berbeda Nah aku akan cerita dulu anak aku yang pertama usianya itu sudah 5 tahun Dan dia ini kalau bhabi itu siklusnya sekitar 2 hari sekali baru bhabi Kalau dia itu mengalami sembelit pasti lebih dari 2 hari bisa 3 hari sekali itu baru bhabi Nah ini pasti sudah mengalami sembelit Dan kalau anak aku yang pertama yang usianya 5 tahun itu pasti akan bilang Ini tuh susah keluar bhabinya dan tersumbat Beda lagi sama anak aku yang kedua yang masih bayi usia 10 bulan Itu dia setiap hari bhabi Tapi kalau sembelit itu 2 hari sekali Nah kalau pas sembelit ini dia akan ngeden kemudian nangis Ujung-ujungnya akan nangis dan waktu aku lihat tekstur bhabinya memang keras Jadi mungkin anak aku ini kesakitan atau susah mengeluarkan bhabinya jadi nangis Tapi kalau dia itu nggak sembelit ya dia akan biasa aja mungkin waktu makan sambil lepuk Tapi diem aja dia nggak akan pernah nangis Dan aku lihat memang teksturnya itu lembek Jadi khasnya anak aku ya untuk dua-duanya memang punya siklus bhabi yang berbeda Nah gimana caranya aku untuk mengatasi sembelit pada anak-anak terutama anak aku sendiri Yang satu usianya 5 tahun dan yang satu 10 bulan Nanti aku akan bahas di video ini So nggak usah lama-lama kita langsung aja ke tips Oke guys jadi tips pertama dari aku untuk mengatasi masalah sembelit pada bayi dan juga anak-anak Itu dengan cara mencukupi kebutuhan cairan pada bayi dan juga anak-anak Nah untuk anakku yang pertama yang usianya udah 5 tahun Ini pasti aku kasih makanan-makanan yang jenisnya itu berkuah Seperti sayur sop atau sayur bening bayam Dan aku juga selalu mengingatkan untuk minum air putih Jangan sampai dia keasikan main Akhirnya lupa untuk minum Nah ini menurut aku juga penting banget Karena ketika dia itu lupa untuk minum Kemudian sering makan makanan yang jenisnya itu kering Misalnya nasi sama ayam aja Itu pasti dia itu akan susah untuk BAB atau sembelit Nah ketika adiknya yang usianya masih 10 bulan Untuk mencukupi kebutuhan cairannya Ini yang pertama dari susu Kemudian dari air putih Karena sudah MPAC juga Dan yang ketiga itu juga dari jenis makanannya Biasanya aku bikin bubur bayi Ataupun nasi tim Yang masih apa ya Walaupun teksturnya itu udah kasar ya Karena kan udah 10 bulan Aku pasti kasih kayak sedikit air Di bubur ataupun di makanannya ya Nasi tim alias yang aku nyebutnya itu kuah-kuah nyemek gitu Jadi ada kuahnya cuma nggak terlalu banyak Dan nggak terlalu kering juga makanannya Jadi kalau anak aku yang kedua yang masih bayi ini Makan yang bener-bener kering terus-terusan Dia pasti akan susah untuk BAB dan sembelit Jadi pasti aku akan cukupi kebutuhannya Dari susu, air putih Dan juga jenis makanan Yang pasti aku bikinnya itu Bentukannya kayak nyemek Ukurnya itu masih nyemek Masih ada kandungan airnya sedikit Jadi nggak bener-bener habis dan kering Tips kedua dari aku untuk mengatasi masalah sembelit Dan susah buang air besar pada bayi dan juga anak-anak Itu adalah dengan memberikan buah-buahan yang tinggi Kandungan air dan juga tinggi kandungan seratnya Untuk anak aku yang usianya 5 tahun ini Biasanya aku kasih pepaya, pir Dan juga yang dia suka itu adalah semangka Karena anak aku yang usianya 5 tahun Yang anak pertama ini agak-agak susah makan buah Dia itu cuma buah-buahan tertentu aja yang dia mau makan Pasti aku kasih buah-buahan untuk ngebantu dia Supaya bisa BAB Sedangkan untuk adiknya yang usianya 10 bulan Masih bayi ini aku kasih rutin buah-buahan Yang tinggi kandungan airnya Seperti buah naga Nah ini aku kasih itu hampir setiap hari Biasanya kalau nggak buah naga Ya aku kasih juga pepaya Cuma untuk porsinya itu nggak sebanyak sih kakaknya Karena kan kalau aku baca-baca ya Ini entah betul apa nggak Terlalu banyak serat itu juga malah Bikin bayi itu jadi sembelit Jadi kayak pengenalan aja gitu Buah-buahan buat bayi Tapi aku pasti kasih rutin Dan biasanya ini aku campur sama biskuit bayi Supaya rasanya itu kan Kalau buah kadang nggak pur manis ya Biasanya mungkin masih ada kayak asam-asamnya sedikit Nah ini biar si bayinya juga mau makan Itu pasti aku kasih buah yang dicampur sama biskuit Tapi karena anak aku sekarang usianya udah 10 bulan Ada beberapa jenis buah yang biasanya aku kasih langsung Cuma jenis potongannya itu nggak terlalu gede Nyesuaiin dengan kemampuan bayi itu bisa mengenggam Misalnya kayak semangka ya aku kasih potongan Yang memang dia itu udah bisa pegang gitu Terus aku buang dulu biji-bijinya Jadi tinggal dia makan aja Tips ketiga dari aku untuk mengatasi masalah sembelit Dan juga susah pulang air besar pada anak-anak adalah dengan Cara menghindari kebiasaan sering menunda BAB Biasanya anak aku yang pertama yang usianya 5 tahun Dia itu suka kelewat waktu Artinya asyik main, lupa, dan suka nahan untuk nggak ke kamar mandi Nggak BAB Nah itu jeleknya Anak aku yang pertama ya suka nahan-nahan BAB Nah akhirnya aku ini setiap hari pasti nanyain Kamu kebelet BAB apa nggak Kamu mau pupa apa nggak Mau les apa nggak Pasti aku akan tanya seperti itu Dan aku juga akan kasih penjelasan bahayanya suka menahan BAB Walaupun mungkin sekali dua kali dia nggak langsung ngeh gitu ya Nggak langsung ngerti Tapi kalau sering diulang-ulang Pasti anak itu juga akan ngerti bahayanya menunda atau menahan-nahan nggak BAB Nah ini kita harus yang istilahnya yang lebih aware Harus lebih sering bertanya kepada anak Dan aku pasti akan kasih penjelasan juga Kalau misalnya adik itu mau BAB atau pingin pup Bilang aja ke mama pasti aku akan antar anak aku ke kamar mandi Nah sekarang Alhamdulillah anak aku itu dengan sering aku kasih penjelasan juga Sering aku tanyain Sekarang kalau dia itu kebelet pasti ngomong dulu Dan pasti aku akan antar ke kamar mandi Berikutnya dari aku untuk mengatasi masalah semelit dan juga susah BAB pada anak-anak dan juga bayi adalah dengan memberikan probiotik dan juga prebiotik Nah apa itu probiotik dan juga prebiotik Kalau aku googling itu adalah semacam bakteri baik yang diperlukan oleh sistem pencernaan Sehingga bisa mengatasi masalah-masalah seperti semelit dan juga diare Untuk lebih jelasnya aku enggak akan jelasin disini karena aku bukan ahli kesehatan bukan juga dokter Teman-teman bisa googling sendiri apa itu probiotik dan juga prebiotik Salah satu bentuknya itu bentuk serbuk dan untuk yang bayi ini ada yang bentuknya drop atau tetes Nah aku akan cerita dulu yang bentuknya serbuk untuk anak aku yang usianya 5 tahun itu Pernah aku kasih dua macam probiotik ya yang pertama itu adalah liprolakids dan yang kedua itu adalah laktopi Nah untuk liprolakids anak aku yang pertama itu enggak doyan karena menurut dia itu rasanya aneh gitu loh Dan setelah aku cicipi memang ada manis-manisnya di depan tapi ketika mau habis produknya itu bisa kerasa pahit Nah gitu loh jadi anak aku yang pertama itu enggak suka Nah untuk liprolakids sendiri itu bisa dicampur di susu ataupun bisa diberikan secara langsung Ketika yang anak aku pertama itu aku coba dengan probiotik yang dari laktopi Dia ini mau nerima dan juga doyan Jadi aku lebih pakai yang laktopi Atau kalau misalnya teman-teman itu enggak mau beli yang bentukannya serbuk seperti laktopi Terus liprolakids itu bisa juga diberikan dengan yoghurt Nah untuk anak aku yang usianya 5 tahun itu biasanya dia sukanya yoghurt yang cimori squish Nah dia itu lebih suka yang cimori squish dibandingkan dengan brand-brand lain Itu disitu juga ada kandungan bakteri baiknya juga Untuk anak aku yang kedua yang usianya itu masih bayi 10 bulan Ini untuk awal-awal MPAC supaya dia itu enggak sembelit aku kasih yang liprolak baby Ini bentuknya bukan serbuk tapi cair dan bisa ditetesin di makanan Ketika aku coba makanannya itu enggak berubah rasanya Jadi benar-benar bening dia enggak akan merubah warna Enggak akan merubah rasa dari makanan atau MPAC yang kita berikan untuk bayi Nah ketika anak aku itu beranjak usia 7 bulanan 7,5 bulan itu Sudah enggak aku kasih lagi si liprolak baby tapi aku kasih yoghurt Nah yoghurtnya itu yoghurt-yoghurt yang plain atau original yang enggak ada rasa-rasa buahnya Salah satunya itu ini guys Ini yang lagi aku coba ke anak aku Tapi ini tuh enggak aku kasih langsung ya bentuknya gini Terus aku minumin ke anak aku itu enggak Tapi biasanya aku campur sama buah atau aku campur sama biskuit bayi Karena kan ini rasanya agak asem-asem Mungkin anak bayi itu enggak langsung bisa terima rasanya gitu ya Biasanya aku campur sama biskuit bayi atau buah-buahan Atau kalau misalnya enggak ada biskuit bayi atau buah-buahan Aku itu campur sama ini Ini itu adalah selai kurma Ini selai kurma untuk MPAC ya Untuk brandnya sendiri itu dari plum-plum seperti ini Enggak harus dari brand ini juga Bisa juga dari brand-brand lain yang penting Khusus untuk yang MPAC Tips berikutnya dari aku untuk mengatasi masalah sembelit Dan juga susah buang air besar pada anak-anak dan juga bayi Adalah dengan memberikan obat pencahar Cuma ini tuh opsi terakhir yang aku pakai Ketika beberapa tips sebelumnya yang aku sebutkan itu enggak mempan Untuk mengatasi sembelit pada bayi dan juga anak-anak Obat pencahar yang aku pilih itu dulu Merknya adalah Dulkulaktol Dan anak aku yang pernah aku kasih itu adalah anak aku yang pertama Yang sekarang usainya 5 tahun Cuma waktu itu aku kasihnya pas waktu dia itu 2 atau 3 tahunan Karena emang enggak mempan dengan cara-cara yang sebelumnya itu Nah untuk Dulkulaktol sendiri itu harganya Rp70.000 Rp70.000 bisa dipakai dari usia bayi sampai dengan anak-anak Dan teksturnya itu sirup bisa dicampur ke dalam susu Ketika dicampur ke dalam susu pun juga enggak akan merubah rasanya Sehingga waktu itu anak aku minumnya itu masih mau Dan untuk cara kerjanya memang enggak instan Jadi misalnya hari ini tuh minum BABnya itu bisa besoknya atau mungkin pas sorenya itu baru BAB Dan teksturnya itu untuk pupnya sendiri udah lembek Jadi cara kerjanya itu memang tidak instan ya Jadi itu dia beberapa tips dari aku untuk mengatasi masalah sembelit Dan juga susah puang air besar pada bayi dan juga anak-anak Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku terhadap anak-anak aku sendiri ya Jadi mungkin akan berbeda dengan ibu-ibu lainnya Karena kondisi anak itu kan beda-beda juga Perkembangannya juga beda-beda Dan menurut aku yang enggak kalah pentingnya itu adalah kita mengenali siklus BAB anak kita sendiri Jadi misalnya anak aku yang pertama BABnya seringnya dua hari sekali Sedangkan si adiknya yang masih bayi ini malah tiap hari Jadi bisa dipastikan kalau mereka itu enggak BAB Melebihi siklus yang biasanya BAB Nah anak-anak aku ini pasti udah kena sembelit Gitu guys Oke guys sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel youtube aku Biar aku tambah semangat lagi Untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya Biar enggak ketinggalan kalau aku update video terbaru Terima kasih buat yang sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh